Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Al-Uzhamil Yusuf, A420, Dapil Lampung. Kami bersyukur, kita semua bersyukur, bahwa pada beberapa hari terakhir ini, Majlis Ulama Indonesia, beserta beberapa ormas agama dan beberapa pihak yang peduli kepada eksistensi keluarga, telah menolak rencana pertempuan LGBT se-ASEAN pada 17-21 Juli di Indonesia. Dan kita bersyukur kalau kita dengar bahwa ini mereka batalkan. Semoga demikian adanya. Tentu perlu perhatian para aparat keamanan, kemuluk kita untuk memastikan hal ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena HAM Indonesia bukanlah HAM liberal. HAM Indonesia, HAM berketuhanan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang HAM kita. berbasis pada Pancasila ideologi kita, sila pertama ketuhanan yang maesah. berbasis pada pasal undang-undang nasar kita, pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berasal atas ketuhanan yang maesah, dan negara menjamin setiap penduduk untuk beribadah-ibadah agama dan kepercayaannya. dan berbasis pada cita-cita pendidikan nasar kita, pasal 31 ayat 3, yang diamanatkan dalam undang pemerintah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakuan, serta alat mulia dalam mereka mencerdasan kehidupan bangsa. dan berbasis pasal 28 HAM, bahwa HAM kita harus merujuk hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku adalah pernikahan antara pria dan wanita. Dan penolakan terhadap berbagai kegiatan LGBT ini bukan hanya di kita, bukan hanya di dunia yang menghormati agama. Bahkan di negara barat sendiri, telah muncul Family Watch International, Protect Our Children, Children Rich, yang menyatakan bahayanya gerakan ini, merusak sehingga generasi baru, anak-anak kita tidak kenal lagi apa jenis kelaminnya. Bahkan gerakan mereka telah memasuki tahap di mana anak yang lahir tidak perlu dicatat apa jenis kelaminnya, tergantung dia nanti memilih pada usia 17 dan 18 tahun. Oleh karena itu, melulangi forum ini, kita sebagai anggota dewan dan bersama pemerintah untuk menjamin tidak boleh terjadi perusakan generasi kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan undang-undang dasar kita. Demikian pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahuakbar marneka.